Intro Kembali lagi bersama saya di SP Electronics Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengendalikan sebuah relay dengan sebuah SIM 800 dengan menggunakan Arduino Jadi kita dapat mematikan atau menyalakan sebuah relay nanti dengan lakukan sebuah lampu bisa Jadi dengan berbasis SMS ya Jadi melalui SMS yang akan dihasilkan Kita memasukkan SMS dengan perintah tertentu dan jika di benar, perintah tersebut benar akan di SMS kembali oleh SIM ke nomor kita dinyatakan dengan lampunya mati atau menyala Oke langsung saja kita buat Pertama-tama rangkaian dulu rangkaiannya seperti skematik berikut ini ya Selanjutnya Anda membutuhkan sebuah kabel jumper Disini saya menggunakan mildew female dengan beberapa jumlahnya sesuai kebutuhan Langsung saja kita pasang sesuai skematik yang saya berikan tadi Oke? Mildewa? Selanjutnya kita pasang sesuai kebutuhan Oke setelah terpasang kita akan dihasilkan kabel jumper Kita lanjut untuk mencobanya dengan menghubungkannya pada USB Jadi kita bisa melihat statusnya langsung dari terminal serial monitoring ya Ini kita pasang Oke kita buka dulu untuk serial monitoringnya Ini dia pada samping ini kita buka Nah ini dia ya Nah disitu ada aktifkan SIM 800 P2 otomatis memiliki SMS Jadi ini proses aktifasi dan disitu kirim balasan ke nomor yang kita tentukan Ya maaf maaf saya tutupi nomornya Jadi disini nanti selanjutnya initialisasi berhasil Itu adalah proses initialisasi 900 Apakah koneksinya sudah berhasil atau tidak Jadi kita cek dengan initialisasi itu Untuk perintahnya bisa lihat di codingnya langsung Jika terjadi error mungkin ada Biasanya pemberitahuan power Atau mungkin error memang Jadi disitu error Oke langsung saja kita coba untuk SMSnya Disini relay masih dalam keadaan mati ya Jadi kita coba kirim untuk relay 1 aja Relay 1 sebagai contoh Relay 1 on Hurufnya saya buat demikian Jadi relay 1 sipasi on On nya besar ya Kita kirim Kita proses tunggu Ini proses tunggu untuk sending Sending not delivery Ini maaf maaf ini sepertinya Agak trouble Kita coba kirim ulang Sending Sending berhasil Kita tunggu Nah ini pada Cara monitoring keluar tampilan ini ya Plus CMT Plus Ya itu disitu ada nomor telepon Tanggal jam Dan disitu perintah yang dikirimkan Relay 1 on Dan balasannya adalah Relay 1 Status aktif Nah ini dia Kita terima juga Sudah balasannya ya Nah relay pun juga menyala Dan juga bisa mematikannya Dengan perintah relay 1 off Jadi Untuk nomor relay yang lainnya Anda tinggal merubah Relay 1 Misalnya untuk mengaktifkan relay 1 Relay 2 Relay 3 Sampai 4 Jika anda ingin menambahkan Anda dapat merubahnya langsung Pada Codingnya Yang sudah saya sediakan Di blog kami Oke sekian dulu Untuk tutorialnya Semoga bermanfaat SIM 900 800 ini bisa bermanfaat Sangat Selain juga untuk project ini SMS Juga anda bisa menggunakannya Sebagai project Mungkin GPRS Ataupun SMS lainnya Yang bisa bermanfaat Oke sekian Semoga bermanfaat Salam lagi Sampai ketemu di tutorial lainnya Terima kasih telah menonton! R multicßen Terima kasih.